Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini masih seperti biasa aku mau nge-share mengenai info tentang Shopee Affiliate Program Dan kebetulan aku mau jawabin lagi pertanyaan teman-teman yang komen di youtube ya guys Supaya bisa membantu kalian juga buat para pemula Jadi aku mau jawab untuk video dari Ririn Official Cara tau tokonya udah star seller atau belum gimana kak Kita langsung jawab aja Jadi cara membedakannya kita masuk dulu ke Shopee Supaya kalian lebih bisa tau gambarannya ya guys Jadi guys untuk mengetahui bahwa tokonya itu udah star seller atau belum Kita bisa buka nih misalnya kita buka produk ini Nah emeteran kain baju Nah cara liatnya disini nih ini ada tanda star plus Nah berarti toko ini tuh udah star plus Jadi kalau misalkan kita mau nge-share Shopee Affiliate Kita bakalan dapet komisi karena ini udah memenuhi syarat Yaitu udah yang harus memenuhi syarat tuh yang star seller, star plus Kemudian Shopee Mall dan supermarket Itu untuk star plus Kemudian nih ada contoh lain Nah kalau yang ini star seller nih guys Jadi perbedaannya kalau tadi kan ada plusnya Kalau yang ini cuma ada tulisannya star Ini cara ngebedainnya ya At Ririn Official gitu ya Semoga membantu ya buat kamu yang belum tau cara membedakan Tokonya yang itu star seller atau misalkan Shopee Mall dan lain-lain Nah kalau misalkan mau ngebedain yang Shopee Mall Gimana nih kita masuk aja nih misalnya ke Shopee Mall Sebentar ya lagi memuat Nah kalau misalkan pengen lebih cepet nih Misal cara mengetahui bahwa itu Shopee Mall atau bukan Kalau Shopee Mall biasanya langsung berwarna merah nih kayak gini Nih tandanya ada tulisannya di bawah tokonya itu Shopee Mall Nah Shopee Mall juga aman banget kalau misalkan kita mau share produknya Jadi itu ya untuk ciri-ciri star seller, star plus, Shopee Mall Dan kalau supermarket sama aja sih kayak yang tadi di bawahnya tuh ada tulisannya Supermarket kayak gitu Mudah banget kan ngebedain antara star seller, star plus, dan supermarket Nah sekarang aku mau nge-share produk aja ya langsung Jadi sekarang itu lagi booming juga ini guys Jadi lagi booming sandal karet wanita Ini tuh import katanya Dan memang lagi apa ya kayak lagi banyak banget di review-review Karena tuh katanya enak banget, empuk, dan agak tinggi juga gitu Nah oke aku bakalan langsung aja share dan kita download dulu ya guys untuk gambarnya Untuk download gambarnya sendiri kalian download aja sebanyak-banyaknya Kalau misalkan mau upload di sosial media Misalkan di Facebook ataupun misalkan di Instagram Kalian download aja dulu produknya yang banyak nanti baru di-share gitu Karena foto produk itu menentukan bisa membuat orang tertarik juga gitu Kalau misalkan kita menginformasikan foto cuma satu foto, dua foto itu kayaknya agak kurang guys untuk menginfokan ke orang-orang yang melihat di sosial media kita gitu Jadi kalau misalkan mau share foto produk untuk promosi link shop ya affiliate Itu pokoknya share fotonya yang banyak misalnya 4, 6 kayak gitu Jadi lebih meyakinkan orang aja atau misalkan lebih menarik orang gitu Kalau misalkan kita menginfokan lebih dari satu foto Nah kita cross check Nah ini udah star seller ya guys Jadi kita bakalan aman banget kalau misalkan kita promosiin produknya toko ini Jadi tokonya itu Gip, Gis, Gis, PM apa tuh ya Inilah pokoknya ya guys Ini agak sulit juga ya untuk nama tokonya Kita langsung aja ya salin tautannya Oke tautan udah salin Kemudian foto produk juga udah aman Karena udah di-download Kita langsung aja menuju sosial media Yang nanya aku share produk shop affiliate dimana Biasanya aku tuh share link di facebook Kemudian aku share link juga di instagram Dan kemudian aku share link di WA Kemudian aku share link juga di grup-grup facebook yang lain kayak gitu Dan kita posting aja di beranda Di beranda aku sering banget Kayak di real juga sering banget Di real facebook sering banget Nah sekarang aku mau share di beranda Kita masukin dulu fotonya yang tadi udah di download Nah jadi kayak gini ya untuk bentuknya Kalau misalkan bentuknya kurang oke Nih kalian bisa dibentuk-bentuk aja sih kayak gini Sebenernya Nih kayak gini aja ya Soalnya tadi ada foto yang warna kuning tuh agak kepotong gitu Jadinya gak sama rata Tata letaknya 4 gambar gitu Jadi kalau misalkan begini kayaknya lebih unik aja Terus jangan lupa tulis caption Nah tulis captionnya Ya tulis caption yang semenarik mungkin Yang apa ya Yang membuat orang tertarik aja gitu Tapi sih bebas ya untuk caption Kalau misalkan ya kalian pengen tulis caption yang simple juga gak masalah Oke kita tulis Sendal beginian Bahannya Jangan capsulok semua ya guys Bahannya empuk banget Oke banget Untuk OOTD guys Centang Terus langsung aja deh taruh linknya Beli-linknya disini Nah Kemudian kalian tempel deh Tautannya Dan posting Gampang banget ya kan Kalau misalkan kalian Nge-post di Facebook Itu aku tuh paling gampang banget di Facebook guys nih Terus di Facebook juga Kalau misalkan kayak ada orang yang tertarik Terus mereka klik linknya Itu tuh langsung membawa mereka ke tokonya gitu loh guys Jadi kemungkinan orang Untuk langsung lihat toko di Shopee tuh lebih cepet Kalau di Facebook sama di cerita Instagram juga lebih cepet juga Karena sekali klik link langsung masuk ke tokonya Berbeda dengan kayak misalkan di real gitu kan Kalau di real Instagram kalian harus masuk link bio gitu guys Kalau di real Instagram Nah ini muncul kalau beranda tuh kayak gini Kalian harus cross check untuk linknya Klik aja linknya Biasanya kalau berwarna biru itu bisa di klik Atau bisa langsung menuju ke tokonya Nah ini adalah toko yang tadi aku salin tautannya ya guys nih Berarti udah bener Nah link yang aku salin itu udah berwarna biru Dan bisa di klik Nah banyak yang komen juga guys di Youtube aku Katanya ada beberapa temen-temen nih Yang nge-share produk Shopee affiliate Ternyata linknya itu gak bisa di klik gitu Dan warnanya berwarna hitam gitu Kalian kalau misalkan gak bisa di klik Mungkin bisa custom untuk salin tautannya aja berbeda gitu loh Kalau siapa tau karena mungkin ada beberapa hal gitu ya Yang memungkinkan kalian jadi gak bisa nempel tautan gitu Maksudnya jadi linknya gak bisa di klik Jadi jatuhnya percuma guys Kalau linknya gak bisa di klik Nanti orang yang tertarik dengan produk kalian Mereka pas mau klik link berarti gak bisa dong Kalau linknya berwarna hitam Jadi makanya cross check link itu penting banget Buat temen-temen semua Yang udah bergabung di Shopee Affiliate Ketika kalian sudah posting di seluruh social media Untuk promosi Shopee Affiliate Kalian bisa cross check untuk linknya Apakah linknya udah oke untuk di klik atau belum gitu Oke guys itu dia ya video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye